Beralih ke informasi lain sodara, polisi memastikan tidak ada motif dendam dalam kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan di lobi apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku disebut polisi mencari korban secara acak. Polisi pun juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku untuk memastikan kondisi dari psikologis pelaku. Sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan di lobi apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Usia memeriksa pelaku dan tujuh orang saksi, mulai dari pihak keamanan apartemen, serta keluarga pelaku dan korban, polisi memastikan tidak ada motif dendam yang ditemukan. Bahkan pelaku maupun korban tidak saling mengenal. Menurut polisi, kemungkinan besar pelaku mencari korban secara acak. Jadi untuk motif sendiri yang sudah bisa kita pastikan, tidak ada dendam pribadi terhadap korban. Yang pelaku tidak memiliki dendam pribadi terhadap korban, kemudian juga pelaku tidak ada keinginan untuk mungkin menguasai benda milik korban atau melakukan perampokan. Dan juga pelaku ini tidak ada tujuan terhadap korban tidak kenal. Ya, antara pelaku dengan korban ini juga tidak saling mengenal. Selain itu, polisi juga menyebut dari keterangan saksi, pelaku yang merupakan pengangguran memiliki perilaku yang aneh. Polisi pun akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Memang pelaku ini beberapa kali pernah berdatang, datang ke area tersebut. Dan ketika bertemu dengan baik itu kerabat korban maupun dengan pihak aman juga, memang penilaian dari mereka ini bahwa pelaku ini memiliki perangai atau perilaku yang aneh, yang aneh, yang tidak biasanya. Demikian juga keterangan yang kita dapat dari pihak keluarga korban, ibunya, yang aneh, yang mengatakan sehari-hari kehidupannya di rumah, karena pelaku ini pengangguran ya. Jadi sehari-hari kehidupannya di rumah ini juga memiliki pola perilaku yang tidak wajar ya. Dan tentunya ini kita harus buktikan juga secara medis, ya artinya dengan melakukan pemiksaan kejiwaan. Sebelumnya pada 26 September lalu, seorang perempuan dilaporkan diserang dan dianiaya hingga tewas oleh seorang pria di lobby apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban yang saat itu baru keluar dari apartemennya, secara tiba-tiba diserang oleh seorang pria dengan menggunakan senjata tajam dari arah belakang. Korban pun mengalami luka di bagian leher dan langsung meninggal di lokasi kejadian. Pelaku sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh petugas keamanan apartemen dan warga. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta